Hari ini akan kembali diadakan pertandingan, tapi kemarin akan berhadapan langsung dengan Persita Tangerang pada Piala Presiden 2022 ini. Pertandingan Snek versus Benteng Viola akan dikelar di Stadion Manahan Solo pukul 16 waktu Indonesia Barat. PSIS memastikan keadaan akhir jelang menghadapi laga perdana di Piala Presiden 2022. Dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan, pelatih PSIS Sergio Alexandre mengatakan Laskar Mahe Sajenak siap memberikan penampilan terbaik kalah jumpa pendekar Cisadade. Timnya sudah melakukan persiapan kurang lebih tiga pekan. Pelatih berlisensi CBF Pro ini juga menambahkan klubnya ingin memberikan hasil yang terbaik. Namun ia menggarisbawahi bahwa yang lebih penting adalah supaya tim selalu menunjukkan progres untuk menetap kompetisi Liga 1 musim ini. Pelatih Persita Tangerang Alfredo Vera juga mengatakan squadnya siap untuk tampil di laga perdana Piala Presiden 2022. Mengenai tanggapannya tentang PSIS yang baru kedatangan pelatih baru, Vera tak ingin terlalu menyeroti kesiapan tim lawan. Ia lebih fokus pada kesiapan Persita. Selain PSIS, Persita juga akan menghadapi PSS Sleman dan Persisolo yang bermain imbang tanpa gol pada laga pertama hari Sabtu malam. Selain itu juga ada satu tim promosi yakni Dewa United FC. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati